Alhamdulillah Tas jemaah calon haji juga dibalut selendang agar mudah dikenali pemiliknya Sebanyak 87 jemaah calon haji asal Kabupaten Mamasa diwajibkan mengenakan selendang kain khas Mamasa tersebut Selain jemaah calon haji, tas milik jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 10 ini juga dibalut selendang kesambuk Penggunaan aksesoris lendang kain sambuk kepada jemaah calon haji ini bertujuan untuk memudahkan para jemaah mengenali rombongannya Dan tidak tersesat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci Bupati Mamasa Ramlan Badawi mengaku penggunaan aksesoris kain khas Mamasa ini baru kali pertama dilakukan Lantaran tahun-tahun sebelumnya sejumlah jemaah haji asal Mamasa kerap tersesat dan sulit mengenali rombongannya Pemberangkatan jemaah calon haji ini berlangsung haru Ratusan keluarga jemaah calon haji bahkan meneteskan air mata saat mengantarkan keluarganya naik ke bus Sebelum diterbangkan ke Tanah Suci, rombongan jemaah haji asal Mamasa ini terlebih dahulu transit di asrama haji Sudiang, Makassar Pemberangkatan puluhan calon jemaah haji asal Kabupaten Mamasa sendiri berjalan tertib Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Hujair Jainal memberitakan